Hai oleh wahina di mahrifatimu wabithah syahadat bisa diri kita kali maulah wabithah ya oke sekalian mari kita wabithah bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah mari kita syukuri bersama kita bagi hari ini dihidupkan kembali orang Allah SWT setelah kita dimatikan oleh Allah s.w.t apa ketika kita bangun kita iringin dengan doa Alhamdulillahillahi ahyana wa'adamal amatana wa'illahi bismillahirrahmanirrahim sehingga kita dibangunkan kembali Allah SWT agandanya seorang mu'min menyadari ini bagian dari kasih saya Allah SWT kepada kita untuk Allah memberikan kita kesempatan menambah-nambah bekal kita untuk menghadap Allah SWT dan berkata lah kalian maka sebaiknya bekal adalah taqwa jadi mari kita gunakan sisa usia kita ini ya Allah kapan Allah akan berikan kasih kurang berapa jangan kita siasakan kita gunakan untuk hal yang sekiranya maslahat dan semoga kiranya kita semuanya diberikan ke istiqoman di dalam ketaatan pada Allah SWT s.w.t hingga ajal menyebut kita semuanya dalam keadaan khusnul Allah SWT kemana para jamaah para sesuatu kita yang telah mendorong kita di jamaah darussalam ini semoga diamuni segala desanya di lapangan guburnya dan dimasukkan ke dalam seruganya Amin kemana saudara kita yang sedang sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah SWT yang disembihkan semuanya di lapangkan oleh Allah SWT yang sulit semoga dimurtahkan oleh Allah SWT yang berbahagia dengan pernikahan yang ke-45 tahun ini hari ya Masya Allah begitu Masya Allah saya baru 33 tahun jadi Masnya terlalu jauh nanti kalau 50 25 ya Masya Allah baiklah sekalian kita lanjutkan kajian kita nah kajian ini adalah kajian yang secara statusnya itu istimewa ya karena cara beragama kaum musim itu ada tiga level ya ada tiga tingkatan 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 pertama itu membawa kota apa ini membawa kota apa ini nah itu level yang paling bawah itu namanya taklid taklid itu artinya beragama itu hanya tahu caranya begini caranya caranya sholat begini caranya uduh begini sholat wajib apa saja sesuatu apa saja misalnya itu ya tapi dia tidak tidak berkepentingan untuk mengetahui dalilnya itu namanya taklid taklid ini kalau kepada orang yang sole orang yang alim itu tidak tercelah ya baik-baik saja tidak ada masalah karena ini ditujukan kepada mereka yang memang tidak punya waktu untuk belajar sikut dengan untuk menyambung hidup saja sudah sangat berat sehingga mereka dibandingkan belajar mungkin mereka tidak terbayang bagaimana caranya semuanya semuanya kondisi pendidikannya juga sangat rendah sehingga berat baginya untuk apa namanya belajar nah kalau untuk mereka lah cocok dan manusia ini kan tidak bisa diseragamkan sebagaimana ekonomi ekonomi adalah ekonomi yang sangat miskin miskin sedang cukup kaya sangat kaya super kaya sampai crazy rich ada semuanya ya yang crazy pure juga ada ya yang sangat miskin juga ada gila-gilaan miskinnya gitu masanya nah karena itu kita jangan paksa kita itu statusnya itu jangan semua orang harus tidak boleh taklit ya nggak bisa begitu sama dengan dengan paksa semua harus punya mobil semua harus punya rumah semua harus harus S1 semua harus S3 itu kan kita nggak bisa kita hanya bisa menghimbau saja karena keadaan itu tiap orang berbeda-beda dan zakat juga kan memang untuk itu untuk apa mendekatkan game antara Pukoro dengan Aghiya nah yang level yang kedua itu Etiba Etiba itu ya dia beragama dia tahu darinya kenapa saya sujud oh ini tadi kenapa sujudnya harus ya nempel dengan anak saja kita tahu darinya namanya Etiba nah yang paling topnya itu namanya Ejtihan Ejtihan itu mereka bisa meramu Daniel yang relevan dengan pembahasan dengan masalah yang disodurkan kepadanya dia bisa merangkai ayat yang berkaitan yang mana saja hadis yang berkaitan yang mana saja dia tahu kalau masalah itu sudah dibahas oleh para ulama sebelumnya dia tahu jawabannya para ulama yang bermacam-macam apa saja baru kemudian dia mungkin akan memilih salah satunya dari menampaknya sudah ada atau dia membuat jawaban yang baru berdasarkan kepada referensi yang sudah ada itu namanya Ejtihan nah nampaknya dari apa yang dimau oleh Muhammadiyah itu kita itu diminta untuk minimal itu Etiba minimal Etiba dan supaya melangkah ke Ejtihan sebisanya itu menampak kejaran ke sana nah kitab yang kita bahas ini namanya Bidayatul Mujtahid ini awal permulaan seorang Mujtahid makanya kita dilatih bukan hanya tahu Daniel yang kita yang kita amalkan sejauh ini tapi juga kita tahu dari yang berbeda-beda amaniahnya termasuk mungkin darilnya mungkin sama tapi tidak pemahamannya atau beda sama sekali atau beda sama-sama sohinya beda satunya sohinya satunya Hasan satunya doib menurut yang dijangkau pemahamannya oleh kita maka menjadilah kita terbangun suasana tangga awal untuk menjadi seorang Mujtahid tetapi kalau Mujtahid yang sesungguhnya tentu kita sangat amat jauhnya karena tidak kuat dari segi kriterianya kita hanya menampakkan tangga tangga pertama tangga awalnya nah gitu ya jadi kita ini jangan menutup diri ya yang ikut kajian jangan menutup diri saya hanya mau apa tahu ini saja saya nggak mau tahu pendapat yang lain nah ini malah membuat kita nanti menjadi sempit ya kita mendapat amat memperluas paham agama baik masalah yang ketujuh sujud saya dia bagaimana ya dia bilang gini jangan jangan ikut atau jangan membaca karyanya ulama langsung saja pada quran dan hadith itu masih itu masih ini masih dan kemudian sekarang kan sudah teknologi sudah semakin maju informasi cepat kita dapatkan kita mau buka quran membuka tafsir membuka hadith misalnya kita langsung saja ini kan kata-kata yang bolak-balik bolak-balik gitu contohnya paling gampang gimana kalau dia buka hadith dia pengen tahu nabi itu pernah bersabda apa tentang sujud ini bagaimana caranya caranya dia mesti buka kitab hadith misalnya sohi al-bukhari gitu al-bukhari itu apa bukan ulama bisa kita langsung tahu dari rasulullah gimana caranya saya sampaikan ada disini yang akan kita baca ini ini adalah sohya al-bukhari ada di al-bukhari ya kalau kita nggak pengen ada ulama pengen langsung saja bagaimana caranya kita harus jadi orang yang super soleh supaya kita tiap malam bisa mimpi bertemu rasulullah siangnya kita nggak tahu hadith yang mana malamnya pengen mimpi bertemu rasulullah bagaimana hadithnya tentang ini dijawab rasulullah siapa yang bisa begitu nah kalau kita ketemu rasulullah itu nggak mungkin iblis nggak mungkin sitar nggak bisa dipaksu tapi apakah bisa kita tanya waktu kita mimpi dan jangan cuma ketemunya kita sudah sebulan nggak bisa tidur karena saya senang nah gitu ya jadi ini kita ini kadang-kadang itu ngomongnya enteng gampang gitu ya nggak saya ikut ulama kalau kita nggak saya ikut ulama itu kita nggak bisa baca hadith nggak bisa juga baca Qur'an Qur'an datang kepada kita yang saat ini itu yang generasi paling atasnya namanya mushab Usmani Usmani Usman itu maksudnya mushab yang dikumpulkan oleh Usman diperbarui disempurna kan jadi seperti yang itu yang warna hijau itu yang diatasnya tantung itu yang warna hijau itu peterbitan namlaka suudiyah itu yang mushab Usmani yang kertasnya bagus kuning itu dimpor dari sana itu itu juga bukan dari Rasulullah yang bisa langsung juga itu dari Usman gitu loh jadi yang begini juga sayangnya itu masih juga kita dibodoh yang begini sudah lah jangan sampai umat ini jadi dibodohi seolah itu itu harus dijauhkan dari ulama langsung Quran dan hadits nggak bisa nggak bisa sama sekali mustahil bahkan ya mustahil terus turun lagi oh masuknya kepada ulama madhab itu membuat kita jauh dari Quran dan sunnah kalau kita belajar akamah dari ulama madhab imam abu hanifah imam malik imam al-syafi'i imam hamadi misalnya nah itu saya herannya itu saya khawatirnya itu dia belum baca belum baca pendapatnya mereka ini bagaimana gitu kita ambil contoh ini ini kan pendapat ulama ulama sepakat sujud itu mestilah menyentuh tujuh anggota tubuhnya apa itu al-wajah itu wajah al-yadain dua tangan ar-rukhbatain dua paha eh dua apa ini lutut watrafil kodamain itu ujung jarinya dua kaki setelah itu apa kata-kata disini liqau lihi alaihi salatu wassalam setelah ulama itu berpendapat maka dia kemudian menyampaikan dasarnya karena rasulullah s.w.t bersabda demikian apa ini gak langsung quran sadis namanya gitu heran saya itu loh kalau ada yang memisahkan antara ulama madhab dengan kunan dan sunnah menghirankan sekali maksudnya itu kan sama dengan menuduh bahwa madhab yang empat itu kalau berfatwa itu gak pakai adil gak pakai dasar itu betul-betul penyesatan yang sangat luar biasa pelecehan makanya penghinaan pada ulama madhab yang empat jangan begitu lah jangan begitu makanya Muhammad Diri ya sebetulnya itu tidak anti madhab tapi hanya tidak terikat dengan madhab terkini begitu saja dan itu sah ya pendapatan madhab itu ya tetap dipakai sebagai pertimbangan untuk luahkan fatwa gitu loh dasarnya apa karena nabi sudah bersabda berarti kan ulama itu ulama madhab itu itu kan dasarnya sudah langsung hadis nabi disini dan ini ada dalam soal bukhari ini itu bahwa umirtu an asjuda ala sabati a'do'in aku diperintah oleh Allah SWT untuk agar aku sujud itu di atas tujuh anggota ku Raffi ini ada di hadisnya apa nih di Sofi apa Al-Quri kan itu ada di ada di mana itu Allah SWT 490 itu kan teman nomorannya ya nah ini tentunya seperti itu jadi maksud saya gini loh kalau kita ini kita jangan saya khawatirnya itu kita belum baca belum baca kitabnya ini ada di mana imam Abu Halifah atau imam Syafi'i dikira itu ngareng-ngareng sendiri aneh gitu loh ini masih ternyata masih vira-vira terus ini di waktalah fuhu fiman sajadah ala wajihi wanafasohu asjudu ala udwin mintil kal'ado' nah baru kemudian para ulama tersebut setelah menyepakati tujuh anggota tubuh itu yang terkena untuk proses sujud itu mereka berbeda pendapat apabila misalnya salah satu dari tujuh itu nggak kena dalam kondisi normal ya tidak dengan tangannya jaman satu pakaian jaman satu tidak maksudnya kondisi normal gimana kalau ternyata tidak lengkap tujuh ini batal nggak solatnya maka kemudian sebagian ulama mengatakan nah tak betul sholatuhu tidak batal solatnya alasannya apa li anna isma sujud inna maithanawwanul wajah faqwaq karena namanya sujud itu yang betul-betul nyata sujud itu adalah wajah yang lainnya itu ya mensukseskan wajahnya supaya sujud tangan, kaki itu ya supaya bisa sujud maka ditopang oleh enam yang lainnya dengkul, tangan, kaki tapi yang sujudnya mana? adalah wajah itu alasan yang menyatakan tidak batal logis nggak? ya logis bisa diterima oleh angka sehat wajahnya 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 sebagian lagi mengatakan ya nggak sah ya batal solatnya kalau tidak tujuh-tujuhnya itu menempel ditambah sujud lil hadisi sabit ya berdasarkan hadis sokhid tadi itu Al-Bukhul Ridha Muslim tadi itu jadi dasarnya sama dasarnya sama hadis tentang tujuh anggota tumbuh tadi itu tapi kesimpulannya bisa beda bisa artinya itu tujuh itu harga mati bisa artinya minimal wajah nah disitulah makanya jadikan perlu maklum kenapa salah tarwai itu seperti kita sebelas yang lainnya lebih sebelas atau kurang itu karena bagi mereka ini sebelas itu bukan fix bukan kepastian harus sebelas hanya rusuh itu sebelas sebenarnya bukan tidak boleh-pindak boleh kurang itu juga pendapatnya nggak bisa kita nggak bisa kita cegah itu mungkin ditafsirkan itu mungkin ehtimal punya kemungkinan untuk ditafsirkan Nabi itu sebelas itu artinya tidak selalu bermakna pembatasan sama dengan ini tujuh aku diperintah untuk sujud dengan anggota tubuh tujuh anggota tubuh itu ya ada yang menyatakan batasan ada yang menyatakan tidak tidak perkara kita tidak memilih pendapat itu itu sah juga tidak ada masalah walam yaktanifu anna man sajada ala jabatihi wa anfihi waput sajada ala wajahi dan kemudian para ulama juga tidak berbeda pendapat bahwa siapa yang sujud sujud sujudnya itu yang terkena adalah kening dan hidungnya dua berarti ya kening dan hidung maka berarti dia sudah sujud di atas wajahnya jadi wajah disini maksudnya bukan seluruh wajah kalau semua wajah tidak jadi sujud malah gosok-gosok semuanya ya pipi ditempel nih nanti semua semua gulung-gulungnya nanti itu wajah itu mana coba di Indonesia wajah yang mana kita segini kita misalnya wudu farsilu wujuhaku basolah oleh kalian wajah kalian ini maksudnya yang mana apa batuk sama hidung tak ya tidak kan semuanya kenapa ketika sujud kok tidak semuanya nah itu artinya 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 itu wajah itu artinya macam-macam maksudnya jangan dipaksa setemacam jadi makanya bahasa harap itu banyak sekali yang satu kata itu bermakna lebih dari satu sama dengan apa yang nama yang pilar apa namanya kembang bayam jenengi opo kembang bayam jenengi opo ditanya malah ditanya malah tanya itu kan kembang bayam jenengi opo luka malah tanya apa namanya dia opo karena memang kembang bayam itu namanya memang opo ya gitu ya sama dengan apa anak terlambat sekolah kenapa anak kok terlambat jalan kaki ibu kemana ibu ke rumah sakit bapak di penjara penjara minta itu sampai menit ibu ke rumah sakit kerja harus bapak di penjara polisi nah gitu ada yang persepsi itu orang bilang di rumah sakit Dia sakit, itu persepsi Kalau keluarga yang Suami mesti kerja di rumah sakit Bapak mau ke rumah sakit, ya biasa aja Karena mau kerja Gitu contohnya Jadi kita lihat konteksnya dulu Itu pendapat Yang pertama Itu Tidak berbeda pendapat Kalau wajah itu Disebut sudah memenuhi Tersentuhnya wajah itu Yaitu ketika Kening dan Hidungnya itu Menyentuh tempat sujud Hidung juga gak semuanya kan Semuanya gak hidungnya Ujungnya saja Semua hidungnya pesek Digosok-gosok semua Sini gak kena, sini gak kena Sini gak kena Gitu Berbagianlah yang pesek Karena berarti bisa semuanya Banyak dapet Karena itu Ini yang perlu kita jelaskan Sedangkan para ulama Berbeda pendapat Bagaimana Kalau yang tersentuh Hanya salah satu saja Baik keningnya saja Atau Hidungnya saja Itu berbeda pendapat Bukan satu lagi pendapatnya Kalau dua sepakat Ini bagus Sudah Mawa gini Bagaimana kalau cuma satu Saya ini Punya teman itu Gak bisa Dikasih tahu Pokoknya Dia hanya cukup Bagaimana dia itu cukup Kening saja Hidung gak pernah Dia sentuh Kalau sujud Tidak pernah hidungnya itu Kena Itu halal Boleh Karena memang beda pendapat Tentang masalah ini Ya Bakuala malikun Imam Malik mengatakan Insajadah ala Jabhati Dunaan fi Jazad Imam Malik mengatakan Kalau orang itu sujud Kena keningnya saja Tanpa Hidung Itu jazad Itu boleh Sah Tujudnya sah Itu memanggap Maliki Imam Malik Penyamu nyoba Ya boleh saja Silahkan Dasarnya apa Yang kembali ke dasarnya Sama hatis tadi Al wajahu itu Artinya apa Karena kalau wajah Semuanya kan gak bisa Berarti mesti apa Sebagian Yang gitu loh Jadi siapa yang bisa bantah Namanya sebagian itu Kening ya sebagian Kening dan hidung juga sebagian Hidung juga Sebagian Hidungnya sendiri juga Sebagian Gak semua hidungnya Jadi siapa yang bisa Bantah yang begini Terus dikatakan Itu akibatnya Kalau ikut ulama Maksudnya Sebagaimana Sudah mereka berdasarkan Bada hadis Nabi yang Sohe Masih ditanya lagi Seperti itu Waktu harus bagaimana lagi Sudah mentang Masih juga dimasalahkan Waing sajata al-anfihi Duna jabahati Lam yajus Kata Imam Malik Mengatakan Kalau yang kena tadi Adalah Keningnya saja Itu Boleh Sah Solatnya Tapi kalau yang kena Hidungnya Itu lam yajus Gak boleh Maksudnya Daksa Solatnya Jadi Imam Malik itu Mengutamakan Perwakilan Yang namanya Wajah itu Dipastikan Sebagian Berarti gitu Maksudnya Imam Malik itu Wajah itu berarti Artinya Sebagian wajah Itu poin pertamanya Nah karena Sebagian pertanyaan Sebagian yang mana Imam Malik mengatakan Sebagian itu Adalah Jabah Yaitu apa Kening Karena saya tanya Kening itu Mana areanya Ya sebagian juga Kenyataannya Makanya bagi Orang yang Atas alisnya itu Timbul Atau alis Cantanya timbul Menghitam itu Hanya Penolnya Disini saja Disini gak kena Ketika Ketika Kening juga itu Masih sebagian juga Tapi Redaksinya Al-Wajah Redaksinya hati itu Al-Wajah Nah gitu loh Jadi Jadi jangan Kita ini Apa namanya Anti dengan Ulama Madab Jangan Kita malah-malu Sendiri nanti Malah-malu Sendiri Apalagi dikira Mereka itu Gak kurang Gak sunah Gak sunah Mereka Imam Abu Hanifah Mengatakan Meskipun Hanya Apa Hidup Apa Nyentuh hidung Itu boleh Artinya Kalau Imam Abu Hanifah Itu Lebih lunggar lagi Daripada Imam Malik Masih batasi Kalau Wajah Wajah itu Harus Kalau kening Enggak Enggak Bapak Tapi kalau Abu Hanifah Ya Wajah Tok Oke Maaf Kening Tok Oke Hidup Tok Juga Oke Dalam arti Sudah Saha Tetapi Imam Masyafi'i Mengatakan Enggak Boleh Enggak Sah Kalau Enggak Dua-duanya Sekarang Saya Tanya Secara Teori Dengan Yang Akademisi Saya Tanya Kalau Setelah Disepakati Wajah Itu Perwakilan Yang Paling Masuk Akal Untuk Bisa Disentuh Menyentuh Tempat Sujud Tudua Yaitu Kening Dan Hidung Ya Gitu Ya Karena Yang Enggak Mungkin Karena Yang Sujud Itu Wajah Kita Yang Paling Mungkin Kena Kening Dan Hidung Apa Ada Lagi Tambahan Saya Tanya Dulu Sebelum Saya Lanjutkan Selain Dua Itu Gak Ada Kalau Cuman Dua Sesara Teori Probabilitas Ada Pendapat Ya Mesti Tiga Gak Bisa Lebih Dari Itu Dua Duanya Salah Satu Yang Ini Salah Satu Yang Mana Lagi Mau Sampai Kiamat Cuman Tiga Itu Kalau Kita Tidak Memenengok Pendapatnya Ulama Terus Kita Mau Pendapatnya Mana Lagi Ada Ada Satu Yang Keempat Yaitu Sujudnya Ngawang Ngawang Jadi Tidak Kena Kena Hidung Karena Sudah Habis Pendapatnya Pendapatnya Apa Dua Duanya Yaitu Kening Hama Hidung Satunya Kening Oke Satunya Hidung Oke Sudah Habis Mana Lagi Tiga Samalah Teorinya Itu Kalau Perboden Apa Jalan Gak Boleh Lewat Itu Kan Malah Cuma Dua Memang Gak Boleh Satunya Boleh Apabila Misalnya Ambulan Atau Bejabat Super Tinggi Misalnya Kan Gila Apa Lagi Yang Oh Perboden Artinya Boleh Sama Sekali Gak Mungkin Gila Jadi Kalau Sudah Ulama Sudah Berikan Kerangka Kita Tinggal Pilih Saja Kalau Enak Oh Saya Mantep Yang Abu Hanifa Kadang Saya Hidung Kadang Saya Kening Silahkan Oh Saya Apa Namanya Imam Malik Saya Kening Saya Gak Berani Wajahnya Saya Pengen Yang Mantep Dua Duanya Berarti Dapatnya Itu Terus Ada Yang Bila Gini Kenapa Kita Harus Bilang Ikut Imam Syab Kita Langsung Aja Langsung Hadisnya Begini Saya Tanya Mana Hadis Saya Mengatakan Dua Itu Wajah Keneng Hawa Gitu Gak Ada Adanya Wajah Ini Kalau Jangan Minta Lengkapnya Hadis Saya Begini Bunginya Yang Lengkap Nah Kita Lihat Disini Disini Kita Lihat Apa Disini Kita Lihat Apa Itu Jabah Saja Jabah Artinya Kening Kening Saja Namanya Jabah Itu Gak Pernah Ada Sebut Itu Gak Tapi Mengapa Itu Kemudian Apa Namanya Disebutkan Itu Hidung Juga Kena Itu Sudah Kita Kalau Disuruh Begitu Tanya Di Hadis Saya Gak Ketemu Itu Kesebenarnya Ulama Kenyataannya Praktiknya Kita Biasanya Yang Saya Tahu Biasanya Kita Yang Yang Kalau Sujud Wajah Yang 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 Kita Kena Dahi Dan Hidung Itu Sudah Umum Begitu Pada Kalau Dilihat Di Redaksi Hatis Maksimanya Jabah Kan Hidung Tidak 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 Ulama itu Sudah Berpikir Komprehensif Di Dalam Menyimpulkan Itu Bukan Satu Dua Dari Tidak 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 Apa Ruginya Kita Mengatakan Oh Dalam Tidak 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 Yang kita Ngomong Itu Dimana Tidak Martabat Kita Direndahkan Itu Dimana Kita Idram Dengan Ulama Lebih Bagus Kita Ketemu Jawabannya Kening Itu Tidak Ada Jawabannya Hidung Itu Cari Di Hadis Nabi Manapur Tidak Ketemu Misalnya Tidak Ketemu Yang Ada Itu Jabah Jabah Artinya Apa Kening Batu Nah Kenapa Kemudian Semuanya Bilangnya Sebagian Sebagian Itu Karena Dari Itu Karena Mau Dibilang Wajah Ya Tidak Semuanya Dibilang Kening Tidak Semua Kening Kena Hanya Sebagian Juga Dibilang Hidung Hidung Sebagian Juga Berarti Ternyata Maksudnya Itu Adalah Sebagian Baru Kemudian Sebagian Itu Yang Mana Yang Memenuhi Syarat Disebut Wajah Maka Kemudian Imam Malik Itu Harga Matinya Adalah Kening Atau Batuk Itu Kalau Imam Abu Hanifah Itu Hidung Sudah Mewakini Namanya Wajah Yang Nempel Hidung Sudah Sak Imam Yusabi Mengatakan Dua-duanya Sudah Jangan Dipilih Yang Mana Saja Kalau Di Muhammad Ya Di HPP Yang Nempel Bukan Cuma Kening Apakah Yang Wajib Itu Melaksanakan Menggerakkan Atau Menempatkan Sebagian Misalnya Dari Tujuh Dari Atau Seluruhnya Wajah 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 Siapa Siapa yang Ulama Yang Berpendapat Yang Wajah Hanya Sebagian Maka Maka Udang Petanya Bagi Ulama Yang Meyakini Bahwa Maksud Dari Kata Wajah Hanya Sebagian Maka Ya Mencukupi Meskipun Hanya Kening Saja Atau Hanya Hidung Saja Karena Memang Sebagian Saja Sedangkan Bagi Ulama Yang Meyakini Namanya Wajah Sudah Tercakup Di Dalamnya Itu Kening Maka Kalau Kening Saja Memade Kalau Hidung Ya Tidak Memade Dirasat Nah Itu Kira-kira Petanya Sekitar Itu Jadi Ini Adalah Pada Bab Ini Yang Jadi Masalah Bukan Dharinya Berbeda Bukan Dharinya Sama Yang Menjadi Perbedaan Itu Pemahaman Atas Dhalil Dasebut Hadis Yang Tadi Sohi Al-Bukhari Sohi Muslim Dan Diperintahkan Untuk Meletakkan Tujuh Anggota Tubuhnya Untuk Sujud Itu Sama Tapi Muncul Dari Itu Tiga Pendapat Dari Hadis Yang Sama Hadis Yang Berarti Semuanya Dipakainya Hadis Sohi Menurut Al-Bukhari Menurut Muslim Dan Juga Yang Lainya Tetapi Yang Bidakan Adalah Istimbat Kesimpulannya Berarti Hanya Sebagian Tetapi Kalau kita Melihat Tiga Tidaknya Tadi Ternyata Condongnya Semuanya Memaknai Itu Sebagian Wajah Itu Sebagian Jabaha Juga Sebagian Itu Juga Sebagian Karena Mustahil Kita Bisa Meletakkan Wajah Kita Secara Sempurna Di tempat Sujud Baik Kening Kita Seluruhnya Maupun Hidung Kita Seluruhnya Tidak Mungkin Jadi Sebagian Itu Yang Paling Banyak Adalah Imam Masyafi'i Berarti Dalam Bahasa Taskiah Imam Masyafi'i Lebih Awat Lebih Hati-hati Dapat Imam Masyafi'i Yang Dua-duanya Itu Berarti Lebih Hati-hati Lebih Sempurna Menempel Wajah Itu Karena Dua-duanya Lebih Representatif Untuk Disebut Sebagai Wajah Yang Terkena Untuk Disujud Kalau Kita Lihat Misalnya Di Yang Kedua Al-Yadain Kedua Tangan Tangan Itu Mana Definisi Tangan Itu Mana Nah Terus Kalau Mau Meletakkan Semuanya Gimana Nempel Semuanya Ya Itu Contohnya Tangan Juga Begitu Termasuk Misalnya Mohon maaf Kan disebutkan Adalah Jari Kaki Sebenarnya Kodamen Artinya Itu Kedua Kaki Kaki Dari Mana Dari Pangkal Paha Ini Kaki Kan Bisa Dari Sampai Pangkal Paha Ini Sampai Kaki Nyatanya Apa Ujung Kaki Oke Ujung Kaki Nah Kan Rata-rata Kita Ini Bentuk Ujung Kaki Itu Tidak Pernah Horizontal Dari Jempolan Kaki Sampai Jendian Bentuknya Gini Jadi Ketika Kita Sujud Yang Kena Yang Mana Memangnya Semua Jari Kita Kena Kalau Kita Sujud Yang Mana Cuma Jempol Saja Oh Dipaksa Berarti Gini Kita Seringnya Maksa Apa Tidak Paling Hanya Dua Tiga Jari Artinya Apa Pendapat Sebagian Lebih Kuat Memang Memahami Sebagian Lebih Lebih Realistis Dalam Praktek Lebih Real Kalau Kita Paksa Jari Kaki Artinya Semua Jari Kaki Berarti Kita Gini Bisa Diratakan Dengan Goyang Goyang Sini Sini Biar Lengkap Misalnya Nah Gitu Jadinya Atau Dipancat Yang Keras Tadi Jadi Tidak Lurus Tapi Tepuk Supaya Akhirnya Kena Semuanya Nah Gitu Jadi Kalau Denggul Boleh Kalau Rukbaten Boleh Karena Emang Area Denggul Insya Allah Bisa Kena Semuanya Relatif Relatif Kena Semuanya Mirip Jabaha Mirip Kening Nah Gitu Jadi Ini Banyak Hal Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Dari Tema Ini Bukan Cuma Kontennya Berarti Bagaimana Tetapi Proses Kenapa Bida pendapat Itu Kita Jadi Tau Ini Dalamnya Sama Kita Jadi Tau Dalamnya Apa Perintah Sujud Tujuh Anggota Itu Ini Dalamnya Itu Ada Dalam Sahih Alpukar Sahih Muslim Diyakini Kesehatannya Oleh Seluruh Ulama Ya Karena Itu Bersumber Dari Dua Kitab Yang Dinyatakan Paling Sahih Di Antara Kitab Hatis Yang Lain Ya Ternyata Sudah Sama Sahih Itu Masih Menisahkan Pendapat Tidak Otomatis Sependapat Ada Tiga Pendapat Tidak 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 Sampaikan Ini Hanya Tiga Kemungkinan Dua Duanya Ini Sama Kening Apa Sama Hidung Rumahkan Hidung Kening Saja Atau Hidung Saja Demikian Ya Mungkin Ada yang Mau ditanyakan Saya berserapan Ya Mampu Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mampu Mampu